Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman pengguna strum ikan PDC khususnya yang seperti yang saya pegang ini jenis kuliwang berapa ya 58.000 ya 58.000 dan juga bisa sebenarnya diterapkan untuk strum ikan PDC yang lainnya yaitu menggunakan komponen yang ada di modul TV LCD bekas ada modul LCD bekas dimana di LCD bekas ini ada komponen yang berlambang resistor seperti ini dia fungsinya adalah meredam ya kejutan yang terjadi ketika output yang dikeluarkan oleh AC menuju ke supply power TV LCD ini bisa digunakan untuk mengamankan ya output strum ikan PDC khususnya di bagian merah atau di bagian hitam ini untuk strum ikan PDC yang biasanya kalau kita short kan jepit aki jepit yang ke airnya ini kita gabungkan atau tersentuh ya sesama cuma stick di dalam air maka itu akan mengakibatkan SCR menjadi jebol Nah kalau kita pasangkan komponen ini maka SCR tidak akan mudah jebol ya ketika kita short kan karena beban yang terjadi pada output ini nanti akan diredam oleh resistor yang kita ambil dari modul bekas TV LCD ini kita akan coba cabut terlebih ini harus ditumpuk timah dulu di bagian resistornya ini karena cukup tebal untuk penyolderannya jadi memerlukan solderan yang ekstra panas dan juga harus dipancing menggunakan timah solder ya biar lebih mudah untuk melelehkan timah yang nempel pada kaki komponen ini sehingga bisa dengan mudah nanti kita cabut nah kalau udah seperti ini dikasih timah sedikit baru kita panaskan kakinya sambil dicabut ya bagian komponennya ini sambil ditarik sambil dipanaskan karena ini kalau menggunakan sedotan timah juga mungkin tidak akan mudah tercabut ya Hai cukup kalau dulu saya perlu ketambahan untuk memegang kakinya pakai pinset juga bisa pakai tang juga bisa akhirnya terlepas juga menggunakan bintang ya nah komponennya seperti ini seperti bentuk NTC ya jenisnya NTC yang bisa digunakan untuk meredam kejutan pada bahagian output dari strumikan PDC ini dan bisa juga digunakan untuk strum strum PDC yang merek lainnya ini berguna sekali karena bisa membuat strum PDC menjadi awet ya teman-teman kita akan lepas jalur plusnya jalur plus kita lepas seperti ini kemudian kita pasangkan penghambatnya yang kita ambil dari bekas tv LCD tadi nah ini juga kita kembalikan ke kaki yang sebelahnya jadinya seperti ini ya ada penahannya ada pengamannya untuk bagian output strumikan PDC ini bisa kita terapkan untuk semua strumikan PDC baik beliwang maupun susan ataupun jenis apalagi ya yang rakitan juga bisa teman-teman terapkan teknik yang saya berikan ini kita akan coba hidupkan strum PDC nya apakah masih nyala menggunakan pengaman yang telah kita pasangkan tadi oke masih nyala ya teman-teman jadi nanti kalau di outputnya ini yang menuju ke air ini terjadi short atau setting atau secara tidak disengaja tersentuh di dalam air maka yang menahannya yang pertama sebelum SCR adalah resistor ataupun NTC ini ya yang digunakan atau yang kita ambil dari bekas tv LCD yang sudah tidak terpakai lagi modulnya seperti ini dan letaknya persis di input pada bagian listrik ini ada input kemudian ada ini tempat yang tadi yang telah kita sabuk tadi ya jadi dekat dengan screen untuk komponennya bisa teman-teman cari rangkaian regulator yang tidak terpakai dari tv LCD atau LED cari yang dekat screen ada komponen yang bersimbol seperti resistor ini ya terima kasih telah menonton semoga video tutorial ini bermanfaat lebih kurangnya mohon maaf sampai berjumpa kembali di video yang lainnya salam mandala elektro semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh